Halo teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menambahkan sistem bahasa Arab di keyboard PC atau laptop. Sebenarnya tidak hanya bahasa Arab, bahasa selain bahasa Arab pun bisa kita instalkan di sistem keyboard PC atau laptop kita. Tapi saya sebagai contoh akan memilih bahasa Arab untuk diinstalkan di sistem keyboard laptop saya. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, silakan simak video ini ya. Langkah pertama, kita masuk ke menu Control Panel. Kebetulan saya menggunakan Windows 8, jadi untuk mencari Control Panel, kita bisa menggunakan mesin pencari Windows. Caranya mudah, kita arahkan kursor atau mouse kita ya, kursornya ke arah sudut kanan bagian bawah. Nah, akan muncul menu-menu seperti ini di sebelah kanan, lalu klik Search, dan kita cari di sini Control Panel. Kita ketik Control Panel. Nah, sudah muncul teman-teman, ini Control Panel sebelah sini, hasil pencariannya. Kita pilih Control Panel, lalu akan tampil seperti ini, menu seperti ini. Nah, jika teman-teman menu-nya ketika mengklik Control Panel, tampilan menu-nya terlihat banyak, itu mungkin karena view-nya by small icons, seperti ini kan banyak. Nah, untuk menyederhanakan pencarian, maka di view by-nya pilih view by kategori ya. Nah, jadi pilihannya lebih sederhana, lebih sedikit. Selanjutnya, apa yang kita pilih dari menu-menu di Control Panel ini? Nah, di sini kita pilih Clock, Language, and Region, di sebelah sini ya. Kita pilih menu ini. Nah, di sini sudah langsung ada menu language atau bahasa. Kita klik menu language. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ada dua bahasa yang sudah terinstal di sistem keyboard. Laptop saya. Ada bahasa Indonesia dan sistem bahasa Inggris. Sekarang saya akan menambahkan satu lagi, yaitu sistem bahasa Arab di keyboard laptop saya. Caranya mudah. Klik menu add language. Add a language. Setelah di klik add a language, maka akan tampil pilihan bahasa yang bisa kita install ke sistem keyboard laptop kita. Nah, di tutorial kali ini, saya memilih bahasa Arab ya, untuk diinstalkan ke sistem keyboard laptop saya. Nah, ini bahasa Arab, Al-Arabia, atau Airbik. Tinggal di klik saja. Lalu akan muncul pilihan variasi bahasa Arab ya. Pilihannya banyak, namun saya akan memilih yang paling umum digunakan saja. Yaitu Airbik, Saudi Arabia. Tinggal klik, dan otomatis terpasang ya. Teman-teman bisa lihat, disini sudah ada tiga bahasa. Yang asalnya hanya dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Sekarang ditambah dengan bahasa Arab, Al-Arabia, yang ini ya. Sekarang kita akan mempraktekan bagaimana menggunakan sistem keyboard bahasa Arab. Saya akan pilih software Microsoft Word untuk mempraktekan sistem bahasa Arab. Kita buka Microsoft Word-nya. Sekarang kita coba menulis. Supaya kelihatan, saya besarkan dulu font-nya ya, ukuran font-nya. Teman-teman bisa terlihat kan. Sistem keyboard-nya masih menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dilihat teman-teman, hurufnya masih Latin ya. Belum berubah menjadi bahasa Arab, huruf Arab. Lalu bagaimana untuk merubahnya? Langkah yang paling cepat adalah dengan menekan ALT dan SHIFT bersama-sama. Saya tekan ALT dan SHIFT ya. ALT dan SHIFT. Sekarang teman-teman bisa melihat bahasanya sudah berubah ya. Ini terlihat di sudut kanan sebelah bawah. Ya ini bahasanya sudah berubah. Tadi asalnya IND sekarang berubah AIN. AIN itu simbol atau singkatan dari anrobiyah, bahasa Arab. Kita buktikan, kita tulis ya. Di word beberapa huruf. Nah sekarang sudah berubah. Sistem penulisannya menjadi penulisan bahasa Arab. Begitu ya teman-teman. Lalu teman-teman kan pasti ada pertanyaan. Kalau sistem penulisan Arab kan dari kanan ke kiri ya. Nah ini kan masih dari kiri ke kanan. Lihat saya menulis misalnya BABUD. Nah ini kan dari kiri ke kanan. Seperti sistem penulisan bahasa Indonesia. Bagaimana merubah sistem penulisan dari kiri ke kanan menjadi dari kanan ke kiri. Itu mudah. Kalau di Microsoft Word tinggal klik. Yang menu ini ya. Di text bar ada menu seperti paragraf ini ya. Kita pilih Rise to Left Text Direction. Jadi dari kanan ke kiri. Asalnya kan dari kiri ke kanan. Kita pilih dari kanan ke kiri. Kita coba dulu ya. Kita klik. Nah ya teman-teman kursornya sudah ada di sebelah kanan. Sekarang kita coba menulis beberapa kata. Misalnya BABUD. Atau misalnya MIFTAHUN. Kita coba lagi. Satu lagi. Misalnya BAYTUN. Sistem bahasa Arab sudah terpasang. Juga bisa digunakan di Mikro. Tutorial ini sangat mudah. Saya kira teman-teman langsung hafal ya. Atau kalau belum hafal silahkan bisa diulang dari awal video ini. Itu saja tutorial mengganti sistem keyboard di laptop.